Kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Api menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung dan belum diketahui pasti menyebab kebakaran ini. Hingga Sabtu malam petugas terus berupaya memadamkan api yang menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung. Diduga sumber api berasal dari lantai 6 gedung utama yang menghadap dari Jalan Hasanuddin atau tepatnya di sayap kanan gedung utama. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Haris Tiono, menjelaskan gedung yang dilalap api adalah gedung utama. Api diduga berasal dari lantai 6 dan lantai 5 yang merupakan kantor bidang pembinaan dan kepegawaian. Kemudian lantai 3 dan lantai 4 yang merupakan ruangan bidang intelijen. Pihak Kapus Penkum memastikan berkas-berkas yang terbakar pun masih ada cadangan dalam database. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini terjadi pada pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Kobaran api kian membesar hingga merembet ke ruang-ruang gedung utama. Bahkan suara dentuman terdengar akibat kaca yang pecah. Puluhan mobil pemadam kebakaran ditambah ratusan personil diturunkan untuk memadamkan api. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam tadi meninjau langsung lokasi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam tadi meninjau langsung proses pemadaman gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Gubernur Anies Baswedan menyatakan proses pemadaman terus dilakukan. 40 mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dikerahkan untuk menjinakkan api. Anies juga menyatakan, belum ada laporan apakah ada korban akibat kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan laporan pertama kali pada pukul 19.10. Ada yang melaporkan ke pos kebayoran baru bahwa ada kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Kemudian, 5 menit kemudian, 3 mobil pertama tiba di lokasi, jadi pukul 7.15 malam. Kemudian, lalu proses pemadaman dikerjakan, lebih dari 40 unit dikirimkan untuk memadamkan. Ada 230 tenaga pemadam kebakaran dan Alhamdulillah sisi utara dari gedung berhasil dipadamkan dan operasi sejak awal menyelamatkan juga sisi selatan. Jadi, ada usaha untuk memutus agar api tidak menyebar ke sisi selatan gedung. Alhamdulillah, sekarang pukul 22, lebih 27, api sudah terkendali. Sekarang dalam proses untuk penuntasan, tapi Alhamdulillah tidak melebar ke kawasan-kawasan lain di gedung ini. Ya, begini. Pada fase ini adalah fase pemadaman. Kemudian, sesudah itu nanti kita akan bicara tentang sebab-sebabnya, biar nanti polisiannya akan menyelidiki. Dan memastikan bahwa Alhamdulillah sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa dan lain-lain. Nanti kita lihat lagi. Yang penting saat ini adalah api padam dan tidak terjadi perluasan. Jadi ya, terima kasih. Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin juga datang meninjau kebakaran di gedung Kejaksan Agung Jakarta Selatan. Sanityar menyatakan gedung utama yang terbakar bukanlah penyimpanan berkas perkara dan tempat tahanan. Gedung yang terbakar merupakan kantor Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, dan Biro Umum. Sementara itu, pemirsa pihak kepolisian memastikan petugas pemadaman kebakaran dan arus solintas di depan gedung Kejaksan Agung terbakar, terpantau, aman, dan lancar. Pihak kepolisian juga melakukan sterilisasi dan mengalihkan arus solintas di sekitar komplek gedung Kejaksan Agung. Penanganan awal, kita setelah mendapat laporan, tadi kami dari Pores Metro Jakarta Selatan meminta bantuan dari BKP Polda untuk pengamanan jalur, pengamanan TKP, untuk pemadam kebakaran. Alhamdulillah, sampai sekarang sudah ada 40 pemadam kebakaran dari seluruh jajaran di daerah Jakarta dan sementara masih berusaha untuk memadamkan. Yang pasti, intinya kami sekarang fokusnya adalah pemadaman. Untuk dari rutan, tadi kode koordinasi dengan pihak PAMDAL Kejaksaan, sementara masih aman, tetapi tetap anggota masih dijaga di sekeliling untuk pengamanan di wilayah Kejaksaan Agung. Ya, persisnya masih ya, sementara masih kita FND dulu ya, tugas kita adalah pemadaman dulu dengan pengamanan tempat-tempat vital, terutama berkas-berkas seluruh wilayah di jajaran Kejaksaan Agung. Ya, itu dulu sementara ya, ya pasti kita fokusnya ini dulu aja, untuk pemadaman dulu aja. Berarti bisa dipastikan berkas-berkas perkara? Yang pasti semua kita fokusnya di sini, untuk berkas kita, yang pasti hanya kita seluruh tempat di sini sudah kita bantu pengamanan dari pihak kepolisian. Ini pernah pakai dulu nggak terbakar satu doang ya? Ya, sementara pihak wilayah utara Kejaksaan Agung yang terbakar dari lantai 6 sampai lantai 1. Sudah ada pendidikan kebakaran? Nanti, nanti, nanti. Setelah pemadaman kebakaran, nanti tim gabungan, baik itu nanti dari Polda Metro, Polis Jakarta Selatan, maupun nanti mungkin dari Mabes Polri, oleh TKP akan mencek untuk masalah kebakarannya, ya. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di kawasan padat Palmerah, Jakarta Barat. Ya, kebakaran ini menghanguskan lima rumah dan puluhan bajai. Kebakaran di Kelurahan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat terjadi Sabtu pagi. Lokasi kebakaran berada di sekitar Pasar Kencar. Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sedikitnya lima bangunan semi-permanen, sebuah gudang, dan 20 unit bajai hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Awal beritanya itu sekitar jam setengah tujuh kurang, ya. Kemudian diluncurkan dari Sudin, Jakarta Barat, sekitar 24 unit, ya. Itu tadi dari Jakarta Barat 16 unit, Jakarta Pusat 4 unit, dan dari Dinas 4 unit. Pelopasinya belum tahu, Bu. Tapi informasi dari masyarakat, katanya dari listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun sejumlah warga korban kebakaran mengungsi sementara ke masjid setempat. Dari Jakarta, Fena Malinda, Arief Tribawono, Aristiawan, Ainews, melaporkan. Lahar dingin menerjang sungai desa Kutam Baru, Karus, Sumatera Utara. Ya, lahar dingin muncul, usai hujan darah di sekitar kawasan Gunung Sinabung. Lahar dingin menerjang sungai desa Kutam Baru, kejamatan Tigan Derket, Karus, Sumatera Utara. Aliran deras ini membawa material lumpur vulkanik, gelondongan kayu hingga batu. Terjangan lahar dingin akibat hujan deras yang terjadi Sabtu siang di sekitar kawasan Gunung Sinabung. PVMBG mengimbau warga untuk tidak mendekati banteran sungai dan zona merah Gunung Sinabung. Imbauan untuk warga untuk mematuhi rekomendasi dari kami dan juga untuk jangan memasuki zona merah Gunung Sinabung. Dan apabila terjadi hujan abu, untuk selalu memakai masker dan juga pelindung mata. Hingga Sabtu siang, aktivitas Gunung Sinabung masih terpantau tinggi dengan dua kali hembusan, dua belas kali gempa frekuensi rendah dan gempa tremor berkelanjutan. Gunung Sinabung kini masih berstatus suas pada level dua. Dari Karus, Sumatera Utara, Ebenezer, PINAM, AINews melaporkan. Dramar Benji Rock Anton Rudi Kelces ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan ganja. Informasi selangkah ini akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda memirsa. Tetaplah bersama kami di AIS Pagi. Dramar Benji Rock Anton Rudi Kelces ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selain Anton, polisi juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni kru Benji Rock. Usai ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Dramar Benji Rock Anton Rudi Kelces ditetapkan sebagai tersangka. Anton menjadi tersangka dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Selain Anton, polisi juga menangkap tiga orang lain yang diketahui merupakan kru dan mantan kru Benji Rock. Narkoba didapat Anton dari kru Jarok Benji Rock M yang dipasok oleh seseorang Benji Rock D yang kini masih buron. Dari penangkapan keempat tersangka, polisi mengitap barang bukti ganja seberat lebih dari satu kilogram. Sekarang kita masih mendalami terus, kita melakukan pekerjaan terhadap di sebagai pemasuknya. Tetapi pada saat pendalaman, memang ada satu paket lagi besar yang memang akan dikirim, yang akan diterima oleh M. Itu di daerah, dengan menggunakan jasa pengiriman, di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Kempat tersangka, dijerat pasal 114 ayat 1 Udang-Udang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan teman bisnis korban ingin menguasai harta benda korban karena terlilit utang. Satu reskrim Polores Sukoharjo berhasil mengukap kasus pembunuhan empat orang dalam satu keluarga di desa Duwet, Kecamatan Baki. Seorang pelaku dan beberapa barang bukti diamankan. Satu mobil pisau, pakaian pelaku, trafenggegam, kartu identitas, dan surat kendaraan. Pelaku berisial HT, 41 tahun, adalah teman bisnis korban. Pelaku nekat membunuh karena ingin menguasai harta benda korban. Pelaku terlilit utang. Untuk motif, yaitu karena adanya masalah hutang. Pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak, kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban. Hutang kepada korban atau hutang kepada siapa? Jumat malam, warga desa Duwet, Baki Sukoharjo, digegerkan dengan penemuan jasad empat orang sekeluarga yang tewas dalam kondisi membusuk. Warga pertama kali mencurigai bau busuk dari dalam rumah hingga akhirnya, memeriksa dan menemukan satu keluarga yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Empat korban adalah pasangan suami istri, Suranto dan Sri Handayani, dan dua anak mereka berinisial RRI dan DAH. Dari penyelidikan, pempunuhan terjadi pada Rabu dini hari. Polisi gerbek toko kosmetik yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Dalam pengerbakan tersebut, petugas menemukan telepon genggam dan sejumlah surat kendaraan bermotor yang diduga dijaminkan untuk membeli obat-obatan tersebut. Inilah penggerbekan salah satu toko kosmetik yang menjual obat-obatan terlarang di wilayah Paku Haji, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dalam penggerbekan ini, petugas polsek Paku Haji menyita 10.000 butir obat dari berbagai jenis seperti Tramadol, Eksimer, dan Al-Prazolant yang dijual secara bebas. Mirisnya, toko kosmetik yang telah berjualan selama 10 tahun itu menerima jaminan telepon genggam dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK dari para pembeli remaja yang tidak memiliki uang untuk membeli obat-obatan tersebut. Alhamdulillah kita dapat mengamankan obat tersebut sekitar 10.000 butir. Ya, jadi ini kalau saya bilang sangat unik dan mungkin bisa dibilang modus baru karena jadi ketika seseorang dia tidak punya uang untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut dia bisa menggadaikan baik itu STNK maupun handphonenya tergantung dia mau membeli obat itu berapa banyak. Selain menggerbek toko kosmetik, petugas juga merajia toko jamu yang diduga menjual minuman keras. Dalam penggerbekan ini selain mengamankan obat-obatan, polisi juga menangkap penjual untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, AINews melaporkan. Sementara itu pemirsa dua kapal ikan asing ilegal berbendaera Vietnam ditangkat saat mencuri ikan di perairan Natuna Utara. Para pencuri ikan dibekuk tanpa perlawanan. Kapal pengawal perikanan Hiu 03 memergoki dua kapal asal Vietnam yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna Utara. Petugas langsung mengejar dua kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap troll. Kapal pertama diawaki oleh nahkoda bernama Lam Fantung dan 17 awak kapal. Sementara kapal kedua dinah kodai oleh Lam Fantung dan lima awak. Para pencuri asal ikan asal Vietnam ini langsung ditangkap dan dipindahkan ke kapal petugas untuk diproses hukum lebih lanjut. Mereka berhasil dibekuk petugas tanpa perlawanan. Biasanya kapal-kapal pencuri ikan selalu melawan saat dikejar petugas pengawal perikanan. Di bawah Edy Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap sebanyak 54 kapal ikan asing dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan. Pemirsa kawasan wisata puncak kebupaten Bogor, Jawa Barat malam tadi dipadat oleh kendaraan wisatawan. Informasi ini akan hadir. Usai cerita tetaplah di Aidilis Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.